Di Indonesia, jahe biasanya dijadikan bahan masakan, jamu atau minuman penghangat tubuh. Di luar negeri, jahe diolah menjadi berbagai macam menu. Kalau buat tropis yang satu ini sih, enaknya diolah jadi minuman atau dimakan langsung. Di Meksiko, buah alpukat gak cuma untuk dimakan, tapi dijadikan minyak. Wah, buat apa tuh minyaknya? Nah, kalau bunga berwarna ungu ini menjadi rahasia kecantikan orang Maroko. Wah, bunganya dimakan atau diapain ya biar bisa bikin kulit jadi cantik? Makanya simak laptop si Unyel sampai selesai ya. Episode Unyel keliling dunia hari ini, Selera Mancanegara. Wih, alpukatnya segar-segar nih. Enak banget untuk dibikin es campur atau es teler. Eh, eh, tapi kalau di Meksiko, alpukat biasanya diolah jadi sambal. Namanya guacamole. Selain untuk dimakan, buah tropis yang dijuluki buah mentega ini bisa juga diolah jadi minyak alpukat murni. Namanya mevi avokado. Yaudah, langsung saja yuk ikut Unyel lihat prosesnya. Come on! Proses pembuatan mevi oil atau minyak alpukat melewati beberapa tahap. Pertama, pilih buah alpukat dengan kondisi terbaik. Nah, biasanya proses pemilihan ini dilakukan pada saat buah alpukat siap dipanen. Di Meksiko, proses panen alpukat masih dikerjakan secara manual. Intinya, masih mengandalkan tenaga manusia untuk mencari buah alpukat yang siap dipanen. Buah alpukat yang sudah dipanen selanjutnya disimpan dalam keranjang untuk dibawa ke tempat penyimpanan. Oke deh, sebelum masuk ke mesin pematangan, buah alpukat biasanya disortir terlebih dahulu. Pak Oga, nyortirnya yang benar dong. Masa yang dilek gitu dipilih sih? Ah, yang unyel. Masih aja nggak percaya sama Pak Oga. Ini Pak Oga pilihin yang paling oke deh buahnya. Yang kayak begini nih Pak Oga, harusnya. Oh, oke deh Den. Yang ini bagus nggak Den? Jangan Pak, itu masih kurang bagus. Coba cari lagi yang lebih bagus Pak. Ribet banget milihin alpukatnya nih. Udah, tau gak kurang aja ah. Nah, yang ini bagus nih Pak Oga. Yah, loh Pak Oga kok pergi sih? Aduh, unyel sendirian deh. Oke, setelah semua disortir, buah alpukat tinggal lanjut dimatangkan melalui mesin. Berikutnya dilakukan tahap disinfeksi. Disinfeksi adalah menghancurkan organisme pada sebuah objek dengan menggunakan zat kimia cair. Setelah proses disinfeksi, sekarang buah alpukat masuk ke tahap proses ekstraksi di mesin pendingin. Nah, dari proses ekstraksi inilah nantinya akan keluar minyak murni alpukat atau mevi oil. Setiap botol mevi oil mengandung banyak manfaat dan nutrisi lho. Gak heran, mevi oil bisa disamakan dengan minyak zaitun. Hasiatnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida. Eh, gak cuma itu lho. Mevi oil bisa juga meningkatkan fungsi kardiofaskular atau penyakit yang berhubungan dengan jantung atau pembuluh darah. Dalam kamus kuliner, minyak alpukat ini juga gak kalah saing dengan minyak zaitun. Mevi oil sangat cocok sebagai dressing salad ataupun saus pada roti. Cita rasanya yang unik di lidah membuat mevi oil juga menjadi pilihan alternatif dari penggunaan mentega, krim, dan minyak kelapa. Oh iya, ternyata gak cuma memproduksi minyak alpukat murni lho. Perusahaan ini juga membuat produk kecantikan berupa sabun pembersih muka yang juga terbuat dari buah alpukat. Berdasarkan penelitian, ternyata minyak alpukat sangat mirip dengan minyak yang terkandung di dalam tubuh manusia. Hebatnya lagi, minyak alpukat mampu meningkatkan produksi kolagen pada tubuh kita. Nah, buat yang belum tahu apa itu kolagen, hmm, unyel kasih bocoran nih. Kolagen adalah struktur organik yang membangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Halo, buenas tardes. Hmm, kalau tadi unyel sudah membahas alpukat sebagai bahan kesehatan kulit, sekarang kita cari tahu yuk hidangan unik apa ya yang bisa dibuat dari alpukat. Nah, ini dia sambal hijau ala Meksiko. Eh, bahan utamanya bukan dari cabai hijau ya, tapi dari buah alpukat. Wah, pasti enak banget nih. Sambal berwarna hijau ini dikenal dengan nama guacamole. Sambal ini ternyata sudah ada sejak zaman suku Aztek mendiami negara Meksiko. Nah, sekarang unyel mau berbagi tips nih cara membuat sambal guacamole ala Meksiko. Pertama, tempatkan semua bahan dalam satu wadah yang disebut molkahete, yaitu alu dari batu khas Meksiko. Mirip cobek di Indonesia nih. Oke, lanjut cabai, tomat, dan garamnya siap ditumbuk hingga hancur. Oh iya, untuk sambal guacamole tidak perlu sampai halus ya. Guacamole-nya siap. Yang unik dari sambal ini ada campuran lemon segarnya. Yap, orang Meksiko memang terbiasa dengan makanan bernuansa pedas dan asam. Bahkan minumannya pun dicampur cabai dan lemon lho. Wow, pasti segar banget tuh. Eh, Niel, ini sambal banyak amat ya. Iya ya, Pak. Uy, Niel jadi bingung. Mau makan yang mana ya? Aduh, aduh. Sambal apaan ini, Niel? Kok rasanya beda banget sama sambal di Indonesia ya? Ini sambal khas Meksiko, Pohipe. Ada sambal tomat sama sambal alpukat. Udah, makan lagi aja. Mumpung masih di Meksiko nih. He, 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 he. Sub indo by broth3rmax